PRABOWO 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 Mantan politisi PDI Perjuangan, Budiman Sujat Miko mendapat giliran menemui Prabowo Subianto pada Selasa 15 Oktober 2024. Ditemui seusai keluar dari rumah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Budiman mengatakan dia sempat berbincang selama 15 menit dengan Prabowo. Dalam percakapan itu, Prabowo menanyakan alasan Budiman menjadi aktivis dan juga mengemukakan alasan sang presiden terpilih terjun ke politik. Satu yang menemukan kami, mempertimbangkan kami bersama adalah konsumen kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Prabowo juga berbicara panjang lebar tentang problem kemiskinan yang menyebabkan stunting dan ketertinggalan Indonesia di berbagai bidang. Karena itu, Prabowo meminta Budiman untuk menemaninya secara regular di kompleks istanda kepresidenan. Tujuannya untuk mengkoordinasikan semua langkah untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Dia mengaku belum mengetahui nama lembaga yang akan dia pimpin. Dia juga mengakui ada fakta integritas yang harus ditanda tangani. Tidak korupsi kompeten dan loyal pada negara bangsa pastinya UD 45, Pancasila tidak korupsi. Alhamdulillah kalau adil tidak korupsi sih, saya kira itu yang paling tertanam. Dan sejak oleh ibu saya juga, sejak kecil. Budiman Sujat Miko diketahui merupakan ketua Partai Rakyat Demokratik di era Orde Baru. Dia kemudian dikejar dan dipenjarakan karena aktivitas politik yang dinilai merongrong kekuasaan. Setelah dibebaskan di era reformasi, dia kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan dan menjadi anggota DPR selama beberapa periode. Pada kontestasi tahun ini, dia meninggalkan PDI Perjuangan dan mendukung Prabowo Gibran.